Selamat berjumpa dan selamat bertemu kembali dengan Master Eret dalam mata pelajaran pendidikan agama Kristen dan Budi Pekerti. Nah, anak-anak sebelum kita belajar, mari kita lipat tangan, tundukkan kepala dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Al-Bapak dalam kerajaan surga, tiba saatnya kami ingin belajar, kiranya Tuhan menyertai kami dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak hari ini kita akan belajar tentang sungguh Allah Maha Kuasa. Namun sebelum kita belajar, anak-anak, Master mengajak anak-anak untuk membaca dalam kitab Masmur pasal 104 ayat yang ke-33. Inilah bunyi forman Tuhan. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup, aku hendak bermasmur bagi Allahku selagi aku ada. Nah, anak-anak, kalau kita berbicara tentang Allah Maha Kuasa, maka anak-anak kita harus mengerti dulu apa arti kuasa. Nah, Master sudah mencari arti kuasa dalam kamus bahasa Indonesia yang artinya WW6 untuk menentukan sesuatu, memerintah atau mengurus sesuatu. Itu kata WW6. Nah, anak-anak, Dari kata WW6 ini, akan kita belajar tentang hak dan kekuasaan seseorang untuk bertindak. Ya, hak atau kekuasaan untuk bertindak. dan kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain. Ya, parti di sini ada dua orang. Satu memberi tugas, yang satu menerima tugasnya. Nah, anak-anak yang Master cintai dan Master kasihi, Master memberikan sebuah contoh yang sudah pasti anak-anak tahu, ya. Yaitu guru, Master dan Miss, memiliki kuasa memerintah semua siswanya, semua muridnya untuk membersihkan kelas mungkin, membuat pekerjaan rumah, dan bahkan, guru juga punya wewenang untuk menegur siswa yang suka menyontek. Dan guru juga punya wewenang memberi sanksi kepada siswa yang melanggar tata tertib sekolah. Nah, anak-anak harus bersyukur dan berterima kasih karena di tahun 2020 ini, guru tidak lagi yang namanya memukul murid. Atau, guru tidak lagi membentak murid. Nah, kalau dari samaan dulu, ya, samaannya Master itu, guru bisa memukul murid. tidak ada yang marah. Tapi di 2020, kalau ada guru yang memukul murid, pasti gurunya itu dimarahin. Ya, itu perbedaannya. Jadi, anak-anak harus bersyukur. Yang berikut, kalau kita sudah berbicara tanggung jawab guru terhadap muridnya, Master kasih contoh lagi orang tua. Pastilah. Di rumah, kita punya orang tua, punya papa, punya mama. Nah, ketika papa sama mama kita menyuruh kita membuat sesuatu. Contohnya, menyapu, menyiram bunga. Di situ, anak-anak merasa, eh, kok saya kok diperintahin terus ya? Emangnya saya ini nggak sibuk apa? Biasanya anak-anak tidak sadar membantah orang tuanya. Itu adalah sesuatu yang salah. Di situ tidak anak-anak tidak menghargai lagi papa sama mamanya. Ya, anak-anak harus bersyukur. Di rumah itu orang tua itu berkuasa terhadap anak-anak. Mengatur rumah tangga, mengatur anaknya lagi. Ya, orang tua tidak mungkin dia mengatur anak-anak tetangga. Tidak mungkin mengatur teman kalian, tapi orang tua di sana fokus kepada kalian. Oleh karena itu Mesterma bilang, anak-anak harus bersyukur punya papa dan punya mama. Ya, jangan pernah melawan orang tua. Apapun yang diberikan sama papa, sama mama, itu pasti mau yang terbaik untuk anak-anak ke depan. Nah, dari sini anak-anak kita melihat dalam kemahkuasaan Allah dapat anak-anak lihat dalam ciptaannya. Dalam kitab Masmur pasal 104 ayat 1 sampai 35 kita bisa membaca bagaimana pemasmur menceritakan tentang kemahkuasaan dan kebesaran Allah atas segala ciptaannya. Manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan dan semua ciptaan lainnya tanpa terkecuali kemahkuasaan Allah itu tidak dapat dibatasi oleh manusia. Dari sini anak-anak Mesterma mengatakan bahwa kita dapat menyumpulkan bahwa kuasa berarti kemampuan atau kesanggupan atau kekuatan seseorang untuk menentukan sesuatu. Jadi jika anak-anak diberi tugas oleh guru dan orang tua anak-anak melakukannya dengan kasih. Mesterma menutup dengan satu ayat yang jikalau bisa anak-anak hafal dan menjadi panutan dan tuntunan hidup untuk anak-anak yaitu dalam getap kolose pasal 3 ayat yang ke 23 ini bunyinya anak-anak boleh hafal di rumah juga boleh ya apapun juga yang kamu perbuat perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia sampai disini dulu pertemuan Mester dan anak-anak walaupun secara online Mester berapa anak-anak tidak bosan untuk menonton Mester di Youtube mari kita berdoa Tuhan Al-Bapak dalam kerajaan surga kiranya apa yang kami belajar Tuhan mampukanlah kami Tuhan untuk kami selalu menaati orang tua kami menaati semua guru-guru kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin